Intro Tamu saya berikutnya ini dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia Tamu saya berikutnya ini sudah hadir di industri hiburan bertahun-tahun sampai sekarang tetap eksis Tetap bisa menghibur banyak pecintanya Mak Nori Masih lincah Assalamualaikum salam semua Apa kabar? Baik sayangku Sehat? Alhamdulillah Silahkan duduk Mak Nori tadi masuk sudah joget-joget begini-begini padahal kemarin aku denger kata kabarnya Sebelum umroh yang Januari itu sempat di kursi roda Pas lagi umroh katanya ada kejadian sehingga pas pulang langsung bisa koprol di bandara Bener gak sih itu ceritanya gimana sih? Ceritanya begini neng Ma emang waktu itu sakit Terus masih sakit-sakit malamnya juga di uam tak besoknya berangkat ke umroh Lah nyampe di Madinah ya itu masih jalan Oh masih jalan Jalan biasa Nah saya emang 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 gak pake kursi roda Tawa terus yang kedua tawa ya jalan biasa Masih jalan biasa Nah terus yang dipijet-pijet ini apa? Jadi siapa yang pijet-pijet itu? Tiba-tiba ada anak yang mijet aja? Iya Saya kaki emang dipijet-pijet terus Emang dikasih jadah orangnya cakep banget itu waktu hajinya Pagi haji tahun 92 Cakep banget Oke ceritanya coba cerita yang bener Karena aku dikabarin katanya sempat sakit kakinya Terus ada yang mijetin ganteng banget Ini yang mijetin itu yang ganteng banget ini Bukan? Yang mijetin anak-anak Anak-anak kecil-kecil itu pada dibawa sama emaknya Anak-anak kecil-kecil pada bercanda kali kayak kita mah diginiin Tapi Alhamdulillah saya bisa tawa Oh gara-gara dipijet-pijet itu? Wow Sering denger memang kalau orang pergi umroh atau pergi haji Ada cerita-cerita yang menyenangkan yang berbekas gitu ya Bisa keinget terus Nah tadi itu katanya waktu naik haji Jadi ada yang cakep banget tapi ada yang naksir Nah itu kan Itu ada artikelnya juga Itu kan waktu itu waktu haji Emang emak kan belum tahu gak bisa ngomong Arab Oke Lihat terus baru jam 12 emak kira takut kesiangan ini Soal apa namanya sholat arba'in Takut ketinggalan Baru jam 12 emak udah mandi Udah turun ke bawah ceritanya Ditanya tuh sama yang jaga hotel Kayak kita emak mau kemana gitu Sitarah emak mau kemana gitu Saya mau begini wan Saya bilang gitu Soalnya saya kagak bisa ngomong Arab Jadi ngomongnya gitu aja ya Dia ujungin tuh baru segitu Dia bilang gitu jam Baru jam segini gitu Terus Jadi emak naik lagi tuh gak pake lift Orang liftnya dimatiin Oke Naik Eh emak lagi duduk Kayak di bangku gak masuk ke kamar emak Dibangku aja begitu banyak tas be Tuprak Tuprak gede banget dateng Ada kali wah ini mau ngapain ini Arab Dalam mati emak Udah rasa takut Emak dibawain selimut Oh baik banget dibawain selimut Terus terus Dibawain selimut Ganteng 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 Waduh orangnya ganteng banget Hidungnya mancung Kalo hidung ini mah empat begini Terus terus Iya hidungnya mancung Siti Ramah Kayak kita mah tidur lagi gitu Iya wah nanti saya tidur Terus mah pura-pura aja Begini aja gitu tuh Kalo kita gak pake Ntar ketiga apa ya Tiduran aja Udah tuh turun dia Waduh gua kalo cakep Kayak orang-orang kali Bagaimana ini ya Untung muka gua begini Justru Dia melihat ada satu Keeksotikan Eksotis dari mana wanita ini Pasti gitu Soalnya disono gak ada yang hidungnya begini Tapi Kalo gosipnya sampe katanya Ada yang di Arab ngajak kawin Enggak ya Itu gosip aja Gosip itu mah Cuman Ada itu Cakep banget nih Ceweknya Temen-temen mah banyak Di belakang-belakang Tidur mah disodoh-sodohin begini Makhirnya mau ngawin mah begitu Dikasih sejadah Makhirnya ngirim dia Makhirnya taro aja disini Di pinggiran itu Sholat Apis selesai sholat Lah ini orang Agak datang yang ngirim sejadah Apis seminggu Makhir nyunyung-nyunyung Tersejadah Supaya ada yang ngakuin Gak ada Agak ada Kata temen-temen Udah nori katanya Paling-paling katanya Itu malaikat kali Ngasih lu gitu Ya apis sekarang Saya bawa pulang Saya simpen Oh gitu ya Itu kenang-kenangan dari sana ya Senang denger sirutanya Nanti kalo misalnya Kapan-kapan Insya Allah kesana lagi Didoain Ketemu yang cakep Nanti bawa foto aku ya Bawa foto? Iya Dia sepuluh yang ditaksir itu Iya-iya Amin Amin Ya kemampingnya kalo misalnya Manori ada yang naksir disana Mau? Kalo misalnya diajak nikah Terus diem disana Tinggal disana Nanti mau ngomongnya Kayak bisa kapan Dilesin katanya Nanti mungkin kalo dikecup-kecup dikit Jadi lancar katanya Bahasa Arabnya Takutnya kalo dikecup Hidu ini Ini pipi mat Aku ikut Gak sedot juga ya Manori Jaga kesehatannya gimana sih? Apa push up tiap hari ya? Enggak Sit up Enggak Kok masih seger aja Keliatannya tadi dateng Masih begini Apa makannya soto betawi tiap hari? Kalo setiap hari Maka bosan nih Jadi apa gimana jaga kesehatannya? Apa minum jamu Atau gimana? Kagak sih gak minum jamu Nari Dengerin musik Inget yang cakep-cakep di Arab Giatin Giatin berondong-berondong Silat? Silat? Silat masih gak silat? Masih Silat masih? Ya jarang-jarang kalo dipentingin Oh iya? Aku pengen liat dong boleh gak? Sedikit aja Silat? Iya boleh? Boleh dikit aja ya Ya dikit aja Tadinya sih momentnya 3 jam Tapi tak dikit Manori kalo 3 jam nanti 3 jam bisa mendilik saya Coba aku pengen liat Kalo mendiliknya memang gimana Manori? Boleh liat disitu ya? Disitu ya? Disitu disitu Aku takut patah mejanya Kalo silat-silat disini Silahkan duduk lagi Manori Ini kaki Kaki gak apa-apa? Gak apa-apa Silat ini bisa menjaga kebugaran Dari umur berapa sih silat? Ya itu mau belajar sedikit-sedikit aja neng Kita jaga bela diri Pernah gak didatengin orang Yang keliatannya mau ngejahatin gitu Terus keluar tuh jurus-jurus rahasia gitu Enggak sih Ada jurus rahasia gak? Enggak Cuman Kalo saya yang di hipnotis udah ngerasain Di hipnotis? Oh pernah ada orang jahat ngehipnotis Yang maksudnya hipnotis mau ngambil duit gitu? Tahun 91 itu sayang Aku belum lahir Apa yang terjadi? Belum lahir Iya belum? 91, 92 sebisa ke Tanah Suci Ada hikmahnya juga Oke jadi apa yang terjadi di 91 itu? Terjadi emak kan nyiri Emak nyemak Nyiri emak disuruh beli tembako sama gambir Ke pasar hek Emak pergi Setelah belum punya mobil waktu itu ngecer Agak ada nutup warungnya Itu emak lagi diri aja Emak mau begitu waktu itu Udah pake cincir, pake kalung, kegelang Kayak Syahrini aja pake macem-macem Iya buktak ke curiga Gak mau dicuriga Oke Emak digi diri Terus, Mami mau kemana? Iya, ngikutnya Mami Oh Mami Gue dipanggil Mami Emang gue Belanda apa? Terus, terus? Mau kemana? Saya abis beli tembako enggak ada Mau pulang Kalau jalan pancoran mana aja Mami? Oh pancoran kesana jalannya Itu ada lagi seorang Mau apa? Kata dia Mak Aku minta dantar ke pancoran Anterin aja katanya kesian Enggak Saya mau buru-buru mau pergi Anterin aja kesian Terus salaman terus tuh Ngajak salaman? Iya ngajak salaman terus Rasanya kenanya di tangan rasanya Terus kesian Masa saya anterin Lihat naik mobil Saya mau naik Paling belakang enggak boleh Di tengah Kiri kanan Diamat dia tuh Di decking Oh udah ada orang Jagain Aduh serem amat Terus Kalau dia pengen apa Ngomong apa Kata timpalin aja Mami Itu dia minta cincin Kata bagus amat Kata cincinnya cakep banget Boleh bikin Bilang bikin Terus Ini kalungnya berapa gram? 15 Cincinnya 10 Waktu di Asal disuruh Disuruh copotin Dicopotin Dilepasin Oh Terus Akhirnya pas ngehinya baru dimana Terus udah gitu Ingat-ingat saya Dari Pasar Hek Udah di Pancora Eh di apa namanya? Di Pal Si Salak Nah ini gue Kok udah disini Saya turun aja dah Jangan Kata jangan turun Nanti gue sampe Kata di waktunya Enggak saya turun aja Semua udah perlu Saya bilang gitu Dijorogin saya ke mobil Itu barang saya udah Udah kagak ada Astaga Dijorogin ke mobil Lesa melongok Saya ngeliatin ya Cincin gue dibawa orang Gitu Tapi sekarang Pulang-pulang Tes yang aduk Abang saya tuh Ajin asir Terus klepo Ajin lemes terus Iya Baru inget Aduh semoga Enggak terjadi lagi Kayak gitu ya Jangan Jangan Semua kan sekarang Sudah tau nih Sudah liat barusan Bahwa Mak Nori jago banget Ciat-ciat Tiat-ti loh Ya Jadi kalo pergi-pergi Enggak usah pake Macem-macem Kaga sekarang Mau di wang juga Enggak pake tuh Iya jangan Jangan Daripada nanti itu ya Terus sering banget Neng Ketipu sering banget Enggak apa-apa Tapi kan rezeki masih ada terus Alhamdulillah Bisa berangkat lagi ke Mekahkan Alhamdulillah Manori terima kasih Sudah hadir disini Semoga siapa di lalu Nih aku kasih Ini ada kaos Anti-hipnotis Masak Ini kalo mau ke pasar Jangan pake emas perhiasan Yang blink-blink Yang kinclong-kinclong Pake kaos ini Dijamin gak akan dihipnotis orang Wani palanya nyung sang ya Ini namanya kaos anti-hipnotis Coba besok dipake Besok ada rencana ke pasar gak Besok ke pasar emang Ke pasar Tiap hari ke pasar Pake ya Orang-orang lain pasti yang akan terhipnotis Oke Nori itu lagi kapan syuting Itu udah pake gituan ya Kati-gitu Iya dipake ya Ya dipake banget Ini gede Ya siapa tau ditaksir lagi sama Jawa Arab kan Di pasar Ada yang nasir Emang di pasar ada Arab Arab-Arabetawi gitu Arab-Arabetawi Iya Kalo Arab-Arabetawi Saya mau ngomongnya bisa emang Nah gak apa-apa Arab-Arabetawi kan saya gak bisa ngomongnya Yaudah insya Allah besok ya Gak apa-apa kalo ditaksir mau Langsung Oh kali cuma tadi Sebilangin 82 kaget nyetrum Sehat terus Manori ini masih nyetrum Di layar kaca Di dunia hiburan Indonesia Ya tetap menghibur banyak orang Terima kasih sehat terus Manori Jangan kemana-mana Habis ini masih ada tamu yang lain ya Manori Tetap disini ya Kenalan sama yang lain ya Jangan kemana-mana Cantik gak Moci? Masa Oh my god Anggir jalan sih Wah Menanggir jalan Makasih Kita hanggir jalan Mengapa Adik menangis saja